Semangat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar Mengapa selama 14 hari ke depan Kita diminta untuk Belajar di rumah Nah proses belajar di rumah Ini bukan dimaksudkan agar Anak-anak bisa bermain sebebas mungkin Karena apa? Karena waktu 14 hari ini Merupakan waktu Dimana kita harus Meningkatkan kewaspadaan terhadap Suatu virus Yang namanya adalah virus corona Atau covid-19 Seperti apa virus corona dan Covid-19 itu? Mari kita simak tayangan berikut ini Coronavirus merupakan Keluarga besar virus yang menyebabkan Penyakit pada manusia dan hewan Pada manusia biasanya Coronavirus menyebabkan infeksi Saluran pernafasan melalui flu Hingga penyakit yang serius Seperti MERS ataupun SARS Covid-19 adalah coronavirus sinis baru Yang ditemukan pada manusia Sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019 Seberapa bahaya virus corona? Infeksi 2019 NCOV Dapat menyebabkan gejala ringan Seperti demam Batuk pilat Gangguan pernafasan Dan sakit penggaraan Bahkan mengakibatkan letih dan lesu Kondisi ini biasa menjadi lebih parah Bagi beberapa orang yang dapat menyebabkan Penomia atau kesulitan bernafas Orang tua dan orang-orang yang mempunyai Riwayat medis sebelumnya Seperti diabetes dan penyakit jantung Lebih rentan mengalami kondisi parah Jika terkena virus corona Virus corona jenis baru Merupakan virus yang menyebar Terutama melalui kontak dengan orang Yang terinfeksi melalui tetesan Yang berasal dari batuk Bersin Atau tetesan air liur Atau keluarnya dari hidung Cara mencegah penularan 1. Tutup hidung dan mulut Anda Dengan menggunakan sapu tangan Jika tidak ada Bisa gunakan lengan dalam baju 3. Cuci tangan menggunakan air bersih Dan sabun Ataupun cuci tangan berbasis alkohol Gunakan masker dan hindari kontak langsung Dengan orang yang sakit Terima kasih telah menonton!